Kami ingin menjelaskan bahwa perusahaan spesial bekerja, Bulunakir Sopsis dan PT Smart DBK adalah perusahaan sawit yang terintegrasi. Kami melolong 488 ribu hektare kebun sawit, di mana 100 ribu di adalah kebun dari plasma yang bersertifikat hak milik untuk orang-orang petani. Jadi yang menjadi anggir bu dan izin-izin yang sifatnya perkebunan itu hanya 388 ribu hektare. On top of that, itu kita punya 70 ribu hektare kawasan konservasi yang diberuntukkan diberada di dalam konsesi dan diberuntukkan untuk penyelamatan dan penelestarian karena kerempuan hekti dan carbon stock. Kami punya 45 TKS yang mulai jalan. Jadi ada 119 kebun yang tersebar di 12 provinsi, tapi menjual dari 70 negara, di mana sebagian besar itu adalah ke China, ke India, ke Eropa, dan dengan generasi yang lainnya. Hanya 11% yang pasarnya ada di Indonesia. Dari kebun yang kami miliki, kita mengelola memiliki 6 pabrik penyelunan, 1 pabrik by diesel dan beberapa fasilitas kernel crushing. Kita juga membeli dari 429 TKS pabrik lapas-tabrik yang dimiliki oleh berbagai perusahaan besar dan kecil. Dan ini adalah tantangan tersebut karena 429 pabrik lapas-tabrik tersebut tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan perusahaan partai di puterja, sehingga mereka bebas menjual produknya kepada siapa saja dan di sana lah. Kita nanti akan menghadapi persoalan yang lebih-lebih terkait dengan penelestaraan lingkungan dan penghormatan terhadap hak. Perjalanan kebun yang kami sudah cukup jauh, dari 1997 ada kepolasi untuk tidak membakar, dan terus pada tahun 2015 kami menghasilkan kebijakan sosial dan penghidup Golden Agri Sources yang menjadi panduan untuk seluruh operasi kami dengan berapapun nilai investasi yang kami lakukan. Nah, saat ini adalah apa yang kami pahami sebagai kewajiban perusahaan terkait HAM. Mohon arahan daripada apakah HAM di sini, apakah definisi ini memadai atau tidak. Jadi yang pertama adalah tugas perusahaan dalam menghormati HAM. Kedua, menghindari kejadian penghidupan HAM. Dan yang ketiga, mengatasi atau mengurangi kegiatan negatif atau memperbaiki motor remediasi terhadap kejadian penghidupan HAM. Lanjut, di dalam kebijakan sosial dan penghidup perusahaan, ada 4 pilar, 3 di antaranya perusahaan dengan HAM, dan ada progres seperti kebijakan. Mulai dari pilar kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan keberkurangan sosial dan komunitas, lingkungan kerja dan lingkungan industrial, dan yang berhubungan dengan peragangan dan latihan pasok. Sebagai contoh, berikutnya, untuk keberkurangan sosial, kami mencatatkan secara ekskisit hak padiatapa, atau yang dalam bahasa Inggris adalah Free Priority Information Consent. Bagaimana ini diterapkan? Masuk saya berikutnya. Bagi kami, memenuhi HAM, itu berarti di awal dikaitan membangun kebun, adalah melakukan kegiatan padiatapa. mencoba bertanya kepada masyarakat, mendapatkan konsen, setujuannya terhadap upaya untuk membangun kebun. Di sana kita juga membangun kebunan. Tidak ada hal yang mungkin terkait dengan HAM, dan lalu mencoba menghindari terjadi pelanggaran. Setelah terjadi pelanggaran, maka kami akan memakai mediasi. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran, maka kami jadi konflik misalnya, kami melakukan dua hal. Yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah negosiasi. Kalau mediasi tidak berhasil, maka kita mungkin masuk ke dalam politikasi. Hal penting di dalam penanganan potensi terjadinya pelanggaran HAM adalah membangun suatu sistem yang bisa menampung, mencatat, dan memproses keluhan atau grievances. Ini kami publikasi dalam nonton dashboard, di dalam website, sehingga pihak yang mengadu bisa memonitor seberapa jauh anduannya sudah kami proses. Kemudian dilakukan, perusahaan kalangan disepakati, dan kemudian kalau sudah disepakatan, dilakukan pemantuan pelaksanaan. Untuk beberapa peranan, kami melakukan upaya pengertaan partisipatif dalam perusahaan untuk upaya memuatkan kebijakan perusahaan di bidang HAM, tapi berdasarkan dengan beberapa mitra, seperti BSR, kemudian mengikuti panduan dari CDB, dan juga berkomunikasi dengan SHIFT, beberapa organisasi di luar yang memiliki perusahaan di bidang asasi manusia. Hal penting di dalam penanganan potensi terjadinya pelanggaran HAM adalah membangun suatu sistem yang bisa menampung, mencatat, dan memproses keluhan atau grievances. Ini adalah rangkaian proses grievances yang kami lakukan. Ini kami publikasi dalam nonton dashboard, di dalam website, sehingga pihak yang mengadu bisa memonitor seberapa jauh anduannya sudah kami proses. Kemudian dilakukan perusahaan kalangan disepakati, dan kemudian kalau sudah disepakatan dilakukan pemantuan pelaksanaan. Berikutnya, sebagai contoh, ada tiga kasus yang kami sampaikan. Perusahaan kami PT KDA dengan pokoknya sindikas rumpun itu memakai mediasi dan akhirnya bisa menjadi close or monitoring. Sepakatannya cepat mencapai. Untuk PT BAS di Kalimantan Ternak, benar-benar saya melalui negosiasi langsung bantuan dengan masyarakat desa Biro Maju. Dan untuk khusus silat mulut di Kalimantan Barat, kami difasilitasi oleh Tiga dalam hal ini, kebetulan adalah Soviet Watch. Jadi, kasus-kasus ini ada pernah terjadi, dan kita mencoba mengelesaikannya melalui mediasi, negosiasi, dan juga minta bantuan yang ketiga untuk memfasilitasi. selamat menikmati. Terima kasih.